Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan sosialisasi kepada pembina dan perwakilan OSIS dari sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat se-Kota Malang. Mengingat kenakalan remaja dalam pergaulang semakin memprihatinkan dunia pendidikan di Kota Malang. Terakhir pada Senin 26 Oktober 2015 kemarin, 9 pelajar terjaring razia mengkonsumsi obat-obatan terlarang di daerah Sawu Jajan. Pertempat di Ballroom Kartika Hotel, pembinaan terhadap perwakilan pelajar tersebut merupakan bagian dari program pengurangan angka kenakalan remaja di lingkungan Kota Malang. Dengan mengajarkan pamateri daripada Narkotika Nasional atau BNN Kota Malang serta pihak kepolisian Resort Kota Malang. Siti Ratnawati, selaku kepala bidang pembinaan pelajar Dinas Pendidikan Kota Malang mengatakan, dengan adanya kegiatan kali ini, perwakilan OSIS yang hadir nantinya diharapkan bisa menyalurkan apa yang mereka dapatkan pada kegiatan kali ini. Kedepan anak-anak OSIS di Kota Malang, baik SMP, baik SMA, SMP, mempunyai wadah satu kesatuan, seperti pergurupan OSIS di Kota Malang, jadi kepengurusan OSIS di Kota Malang. Dengan begitu, untuk ke depan Dinas Pendidikan akan mudah untuk memberikan pengarahan, memberikan pembinaan, memfasilitasi dan mengarahkan anak-anak melalui pengurus OSIS di Kota Malang. Salah satu pembina OSIS, Chris Pancaning Rumah mengatakan, kegiatan ini tentu sangat bermanfaat bagi para pelajar untuk menyelamatkan generasi muda yang sudah mulai dirasuki oleh hal-hal yang negatif. Jadi tujuan dari diadakan ini adalah untuk menyelamatkan generasi muda di negara kita yang sudah mulai banyak dirasuki oleh hal-hal yang negatif, yang dari dunia teknologi itu yang banyak dampaknya, banyak negatif ke anak-anak. Makanya sebelum mereka jatuh terlampau jauh, kita sebagai pembina OSIS dan juga sebagai guru, sebagai orang tua tentunya, kita memanggilkan anak-anak menyelamatkan mereka agar bangsa kita ini menjadi lebih baik lagi karena adanya generasi yang kuat, sehat dan bermartabat. Dinas Pendidikan bertekad mampu mengurangi angka kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar Kota Malang.